Halo Sobat Dunia Militer Sedang viral di media sosial Telah terjadi kasus senjata api laras panjang Jenis akad Cina sebanyak 4 kucuk Yang dibawa lari masuk ke dalam hutan Oleh salah satu anggota Polresialimo Beribda Askem Mabel Pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 kemarin Kejadian ini bermula Pada saat anggota polisi Yaitu Beribda Askem Mabel Mendatangi SPKT Polresialimo Dalam keadaan mabuk Ia juga sambil menggunakan pakaian preman Dengan membawa tas ransel yang sangat besar Kemudian ia juga masuk ke ruangan kantor Lantas tempat penyimpanan senjata Inventaris penjagaan SPKT Polresialimo Dengan alasan cas HP Namun ternyata Beribda Askem Mabel ini malah Mengisi senjata tersebut ke dalam tas ranselnya 3 senjata ia masukkan ke dalam tas Dan satu senjata yang lainnya Ia pegang untuk berjaga-jaga Singkat waktu Ia keluar dari gudang persimpanan senjata tersebut Dan akhirnya ia bertemu Dan ditegur oleh salah satu anggota penjaga piket Namun Beribda Askem Mabel Malah mengokang sambil menodongkan senjata api Kepada anggota penjaga piket tersebut Terus anggota penjaga piket pun Merasa sangat ketakutan dan terancam Ketika ia ditodongkan senjata Pada saat itu juga Anggota piket pun menyelamatkan diri Dari Beribda Askem Mabel Dengan memanfaatkan kesempatan ini Akhirnya Beribda Askem Mabel keluar dari penjagaan SPKT Polresialimo Ia langsung bergegas berlari ke dalam hutan Karena situasi gelap Maka dengan sekejap Beribda Askem Mabel menghilang Sambil membawa lari senjata inventaris pikresialimo Selayak 47 Ada pun jenis senjata dan amunisi Yang dibawa lari oleh Beribda Askem Mabel Yaitu 47 AK 2000P Peluru tajam 60 butir Peluru karet 12 butir Dan peluru hampa 8 butir Dengan cepat akhirnya Anggota penjaga piket pun Melaporkan kejadian tersebut Kepada pimpinan Waka Polresialimo Yaitu Kompol Unding Alimudin Kemudian Ia memerintahkan Anggota polisi lainnya Untuk melakukan pengejaran Dan penangkapan Terhadap Beribda Askem Mabel Sampai saat ini Yang tersangka Masih dalam pengejaran Dan pencarian Oleh anggota Polresialimo Yang dipimpin oleh Waka Polresialimo Dan KBK OPS Polresialimo Bagaimana pendapat kalian? Silahkan Bakuhantam di kolom komentar